Jika benar ingin menjauh dari hingar bingar keramaian, terdapat satu pulau paling kesepian di dunia. Pulau itu bernama Buffet, yang berada di ujung dunia. Pulau ini diklaim jauh dari mana-mana. Pulau Buffet sendiri berada di bagian selatan dari samudera Atlantik, yang berjarak 1000 km dari Kutub Selatan, serta lebih dari 3000 km dari daratan Argentina dan Afrika Selatan. Selain sebagai satu tempat paling terpencil di bumi, pulau ini menyimpan satu misteri yang masih belum terpecahkan hingga hari ini, yaitu keberadaan sebuah kapal penangkap ikan paus yang terdampar di tepian pulau, di mana awak kapal hilang secara misterius. Jika dilihat dari lokasinya, pulau ini masuk pada kategori terpencil di dunia. Jadi, tidak ada manusia yang menetap di sana. Pulau Buffet pertama kali ditemukan seorang pelaut Perancis, Jean-Baptiste Charles Buffet de Lossier. Pada tahun 1738, dia pun menawarkan diri untuk menjelajahi bagian selatan bumi, pada pemerintah Perancis dengan tujuan untuk mencari daratan baru yang tentu saja bisa dikuasai dan dijadikan koloni. Hanya sedikit tanaman yang ada ditemukan di pulau ini. Alasannya, karena tanaman di sana rentan terhadap cuaca yang sangat buruk. Sekitar 300 hari per tahun, pulau Buffet diselimuti awan menyeramkan, betir dan juga hujan. Kondisi ini membuat kapal cukup sulit untuk mendarat di pulau Buffet. Pulau Buffet sendiri mempunyai luas sekitar 49 km persegi. Menurut penelitian para ahli, pulau ini adalah pulau vulkanik yang sangat tandus, dan 90% wilayahnya tertutup geletser. Penghuni dari pulau ini adalah burung, pingwin, dan anjing laut. Hanya saja, hewan-hewan itu tidak menetap selamanya di pulau tersebut. Pulau Buffet pun dijadikan sebagai cagar alam setelah masuk ke dalam pemerintahan Norwegia. Pemerintahan Norwegia sebenarnya membangun stasiun penelitian di sana. Tempat tersebut memiliki tempat tinggal untuk peneliti satwa dan lainnya. Tetapi, para peneliti hanya beberapa bulan saja diizinkan menetap, demi faktor keselamatan. Pemerintahan Norwegia tidak memberikan sembarangan izin kepada turis untuk mengunjungi pulau tersebut. Hanya para peneliti saja yang diizinkan datang ke sana. Terima kasih telah menonton!